Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman pers kita bisa bertemu lagi pada hari ini Terima kasih sudah selalu hadir untuk update informasi perkembangan Perjebatan penanganan COVID-19 di Aceh Teman-teman pers dan media masa yang saya muliakan Kondisi hari ini Senin 4 Mei 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Dapat kami laporkan sebagai berikut Jumlah orang dalam pemantauan di Aceh hingga saat ini sebanyak 1.914 orang Ada penambahan 3 orang dibandingkan dengan data yang kami laporkan sebelumnya Dari 1.914 orang tersebut sebanyak 200 orang masih menjalani proses pemantauan Sedangkan 1.714 orang lainnya sudah selesai menjalani masa pemantauan Sementara itu jumlah persen dalam pengawasan itu sebanyak 90 orang Tidak ada penambahan masih seperti kondisi kemarin Mereka yang betul-betul sedang dilawat di rumah sakit COVID-19 Yang sudah seluruhkan di provinsi maupun kabupaten kota sebanyak 6 orang Yang sudah sehat dan pulang sebanyak 83 orang dan yang meninggal dunia 1 orang Perlu saya buat jenatan yang meninggal 1 orang ini adalah kasus lama pada Maret 2020 Sementara itu jumlah pasien yang positif COVID-19 bedanya dengan pasien dalam pengawasan Yang positif COVID-19 adalah yang sudah ada konfirmasi swab dengan ugi PCR dan hasilnya positif Jumlah yang positif COVID-19 di Aceh di kasar ini sebanyak 12 orang Yang keringkiannya mereka yang masih dirawat sebanyak 3 orang Yang sudah sembuh sebanyak 8 orang dan yang meninggal 1 orang Yang meninggal ini 1 orang lagi-lagi adalah kasus lama pada bulan Maret 2020 yang lalu Kepada para masyarakat kami juga ingin menginformasikan kembali bahwa Adik-adik santri kita yang selama ini belajar di Pondok Pesantren Alparta Kabupaten Magetang, Jawa Timur Sudah terbukti ada 3 orang yang positif COVID-19 Sebenarnya mana kami menggunakan sebelumnya Berdasarkan laporan yang kami terima Jumlah adik-adik santri yang sudah pulang ke adik sebanyak 25 orang Dan mereka ada di beberapa kabupaten kota Karena itu kami mengimbau kepada orang tua, keluarga dan masyarakat Di desa masing-masing adik-adik santri kita ini Untuk supaya diajurkan untuk segera memeriksakan dunia ke Puskemas tersebut Demikian harapan kami Semoga dia bisa dapat ditanangi secepat mungkin Dan kita mengatakan tetap sehat Saya akhiri di sini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya